Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel youtube matematika tv Dan hari ini kita akan membahas soal tentang Operasi hitung campuran pada pecahan Oke langsung saja kita lihat soalnya Nilai dari 1 2 per 3 kali 3 4 per 5 Tambah 7 1 per 2 kurang 2 2 per 5 adalah titik 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 Oke karena di soal terdapat Tanda kali Tambah dan kurang Maka apa yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu Ya Kalian harus mengerjakan Yang terdapat tanda kalinya Karena apa? Bobot Tanda kali dan bagi Lebih besar dibanding tanda Tambah dan kurang Ya Selanjutnya Kita akan Ngapain lagi? Ya Karena soalnya Berupa pecahan campuran semua Maka Kita akan mengubahnya ke pecahan biasa Bagaimana caranya? Ya Rumus umum untuk Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Kita misalkan pecahan campurannya adalah A B Per C Sama dengan apa? A Dikali C Ditambah B Per C Ini rumus umum untuk Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Lalu kita akan selesaikan soalnya Kita akan rubah Masing-masing pecahan campuran Ke pecahan biasa 1 2 2 Per 3 Sama dengan berapa? 1 Dikali 3 3 3 3 Tambah 2 5 5 Per 3 Dikali 3 4 Per 5 3 Dikali 5 15 Tambah 4 19 Per 5 Tambah 7 1 Per 2 7 Kali 2 14 Tambah 1 15 Per 2 Dikurang 2 2 Per 5 2 Kali 5 10 Tambah 2 12 Per 5 Kita akan selesaikan operasi perkalian 5 Per 3 Dikali 19 Per 5 5 5 Coret Jadi sisanya tinggal 19 Per 3 Tambah 15 Per 2 Kurang 12 Per 5 Ya Berarti sisanya tinggal Ada tanda tambah Dan tanda kurang Pengerjaannya Bagaimana lagi Ya Kita akan kerjakan Secara berurutan Dari kiri Ke kanan Ya Selanjutnya Bagaimana lagi Ya Karena Ada penyebut yang berbeda Maka akan kita samakan Menggunakan apa Kita akan samakan Menggunakan Kelipatan Persekutuan Terkecil Atau KPK Dari 3 2 Dan 5 Berapa KPK Dari 2 3 Dan 5 Adalah 2 Kali 3 Kali 5 Sama dengan 30 Ya 30 Dibagi 3 10 Kali 19 190 Ditambah 30 Bagi 2 15 Kali 15 225 Tambah Eh kurang 30 Bagi 5 6 Kali 12 72 Ya 190 Ditambah 225 Sama dengan 5 1 4 1 5 Dikurangi 72 343 Per 30 Kita akan Ubah Bentuk ke Pecahan Campuran Bagaimana Caranya Ya Dari Pecahan Biasa Ke Pecahan Campuran Kita akan Gunakan Teorima Pembagian Bersisa Ya 343 Dibagi 30 Tuhan 34 Dibagi 30 Berapa 1 1 kali 30 30 Lanjut 43 43 Dibagi 30 Sama dengan 11 1 1 1 maksudnya 1 dikali 30 30 13 Berarti Bagian bawahnya Adalah Sisa Pembagiannya Ya Berarti Kita ulangi Lagi ke Tadi Bentuk A B Per C Ya Sebagai pecahan Campuran Maka 343 Per 30 Pecahan Campurannya Jadi 11 13 Per 30 Jadi Jawabannya 11 13 Per 30 Ya Ada Jawabannya Jawabannya Adalah Yang C Oke Sekian Pembahasan Soal Mengenai Operasi Hitung Campuran Pecahan Untuk Hari Ini Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Kita Di Matematika TV Jangan Lupa Klik Subscribe Untuk Mendapatkan Konten Terbaru Di Matematika TV Dan Klik Tanda Lonceng Biar Kalian Gak Ketinggalan Info Penting Seputar Matematika TV Sukses Selalu Ya Tanda